Jelang Lebaran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait persiapan mudik dan memastikan semua jalur siap untuk dilalui. Persiapan dilakukan untuk semua jalur, yakni darat, udara, dan laut. Dari seluruh persiapan, jalur udara diperkenalkan tumbuh 9% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga persiapannya harus lebih baik agar pemudik merasa nyaman. Untuk jalur darat, Menhub memberi perhatian khusus pada titik-titik yang rawan macet seperti tol Cipali dan Pelabuhan Merak. Menhub juga mengimbau masyarakat untuk menghindari mudik menggunakan sepeda motor karena rawan kecelakaan. Dan secara khusus kami memang mengingatkan karena kecelakaan, karena menggunakan motor itu tinggi, 70%, bahkan 75%, maka kami menganjurkan kalau mudik nanti jangan. Persiapan relatif baik, nah hari Senin kita akan laporkan ke para BPR. Nah ini menjadi suatu hari yang majar melakukan.